Hingga Minggu 19 Juni 2022 malam waktu setempat, pertempuran Rusia dan Ukraina masih berlangsung sengit. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video serangan rudal jarak jauh berpresisi tinggi yang berbasis di laut selama 24 jam terakhir. Pemerintah Ukraina mengisyaratkan untuk kembali ke meja perundingan. Isyarat itu dilontarkan bersamaan dengan pertempuran di Ukraina Timur dan Selatan yang semakin sengit. Meski tetap optimis, Kiev mengakui tertekan oleh berondongan artileri dan rudal Moskow. Isyarat kesiapan berunding dilontarkan Ukraina setelah sejumlah pemimpin Eropa bertandang ke Kiev pada Rabu dan Kamis 15 hingga 16 Juni 2022.